Intro Mendengar nama bonsai, dalam benak kita adalah tanaman media pot sebagai penghias rumah. Namun ternyata, bonsai tidak hanya menghiasi rumah, kelainkan juga menghias isi dompet kita. Anak Agung Dharma, pria asal Belusung Giyanyar, menghabiskan kesehariannya dengan membuat bonsai. Satu persatu bonsai koleksinya seperti bonsai kelapa, boni, hingga sawo gunung dirawat penuh dengan kasih sayang. Ide merawat bonsai ini berawal dari hobinya berkebun. Ia kemudian mencoba untuk merawat bonsai sejak tahun 2010 silam. Perbagai perlombaan bonsai pun kerap ia ikuti. Merawat bonsai tidaklah mudah. Butuh kesabaran untuk mendapatkan sebuah tanaman bonsai yang indah dan bernilai jual tinggi. Sebenarnya di awal dikenalin sama teman, terus lama-lama karena teman memang benar-benar penghubung bonsai, sering main ke sana terus diceritain sama dia gimana bonsai itu, jadi tertarik. Tapi awalnya dia memang senang sama berkebun. Awalnya intinya kalau senang berkebun pasti senang sama bonsai. Dari hobi awalnya terus mendalami, menekuni, sekarang jualan pot, percetaan pot juga ada di sini, dan beberapa tulis bonsai yang lain. Seperti kawat, pupuk, gifting, dan lainnya. Bonsai yang dimilikinya kini dibanderol mulai dari 5 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Selain itu, dia juga tengah mengembangkan usahanya di dunia bonsai dengan membuat pot bunga, hingga perlengkapan untuk membuat bonsai.